Oke langsung saja, pertama kita review kemasannya. Dibungkus dengan kardus dominan berwarna putih, pada tampilan awal kita akan melihat gambar unitnya, dengan tulisan Power Meter di atas dan KWE PM01EU di bawahnya. Lanjut, kita dapat gambar beberapa peralatan elektronik yang bisa dihubungkan dengan alat ini. Di antaranya, water dispenser, water heater, heating apparatus, dan peace tank. Lanjut lagi, gambar di kemasan yang berikutnya adalah gambar foto unit dengan Power Meter yang memperlihatkan bagian bawahnya, disusul dengan spesifikasi dari alat ini. Alat ini beroperasi di 230V 50Hz, dengan arus maksimal 16A. Rentang operasi peletase alat ini di 180V AC sampai 250V AC. Rentang display waktu di alat ini 0 second sampai 9999 day. Display Watt dari 0 Watt hingga 9999 Watt. Untuk display voltase, 0 voltase hingga 9990 voltase. Untuk display Ampere, 0,00 Ampere hingga 650 Ampere. Dan display frekuensi 0 Hz hingga 9999 Hz. Kemudian, alat ini diproduksi oleh China. Lanjut bagian atasnya, terdapat semacam stiker dengan kode barcode, disusul tulisan Toughware Famirosa. KWH Meter pengukur biaya listrik rumah, multipungsi, KWE PM01, dan warna white. Oke, kita buka ya. Nah, ini di dalamnya ada unit power meter dan buku petunjuk penggunaan. OTW ke unitnya. Di atasnya tertulis merek Toughware. dengan LED yang lumayan besar dan terdapat 3 baris pemisah yang menunjukkan informasi yang berbeda. Untuk yang paling atas, menunjukkan waktu. Yang tengah menunjukkan informasi seperti Volt, Ampere, Watt, dan KWH. Di baris ketiga, akan menunjukkan hari, biaya, input biaya, dan lain-lain. Oke, lanjut ke bawah LCD. Di bawah LCD ini terdapat 4 tombol besar, bertuliskan Function, Cost, Up, dan Down. Dan satu tombol reset kecil yang di tengah. Di bawahnya terdapat lubang colokan stop contact yang digunakan untuk menghubungkan alat elektronik. yang nanti bakal kita cek informasi Watt dan biayanya. Dilengkapi dengan Safety juga, Safety Cell Protection, untuk melindungi anak-anak dari colok mencolok. Oke, lanjut ya. Ke tombol yang pertama, yaitu Function. Oke, yang pertama Function ya, kita pencet. Ini menunjukkan waktu di atasnya, kemudian tengah itu menunjukkan Watt, dan di bawahnya lagi menunjukkan Cost atau biaya yang terpakai. Nanti kita akan isi biayanya. Kemudian kita pencet lagi, di atas menunjukkan waktu, di bawahnya KWH, dan di bawahnya lagi 0 day. Di pencet lagi, ini menunjukkan waktu, voltase, dan juga frekuensi. Di pencet lagi, menunjukkan waktu, ampere, dan juga ada power factor. Untuk power factor ini nanti di cek lagi di Google, saya sendiri kurang paham ya. Di pencet lagi, ini ada waktu, watt terendah. Pencet lagi, waktu, dan watt tertinggi. Ditunjukkan dengan low dan high. Nah, di pencet lagi, ini adalah Cost per KWH, hasil dari pemakaiannya. Oke, karena kita ingin mengetahui berapa biaya listrik yang nanti kita bayar dari sebuah perangkat elektronik, yang ingin kita cek, maka terlebih dahulu kita harus mengisi tarifnya, tarif dasar listrik, terlebih dahulu di kolom Watt ini. Nah, caranya, kita pencet Function, lalu pencet Cost, pencet Cost lagi, lebih lama. Nah, dia akan berklip-klip seperti ini. Kita pencet Function, nah kita isikan 1, Function lagi, 3, Function lagi, 5, Function lagi, 2, selesai. Kita pencet Cost lagi. Nah, ini tarif 1.352 per KWH adalah tarif dari dasar listrik untuk 900 PA. Nanti masukin tarif dasar listriknya tergantung daya yang kamu pakai ya di rumah, apakah 450, 900, 1300, atau yang lainnya. Nanti bisa dicek di Google berapa tarif dasar listrik yang sesuai dengan kilometer yang kamu pakai. Oh ya, disini kan kita input biaya TDL, tarif dasar listrik di alat ini seharusnya kan 1.352, atau 1.352. Tapi berhubung di alat ini titiknya berada di tengah, 13.52. Maka nanti untuk perhitungannya biar nggak bingung kita kalikan 100. Jadi nanti ketika kita mau menghitung biaya listriknya, kita kalikan saja 100. Misalkan sekarang 13.52, jika dikalikan 100 adalah 1.352, atau 1.352. Jadi kita nggak bingung. Saat ini aku mau nyoba alat ini di kipas angin. Jadi aku tuh pengen tahu ya, kipas angin ini berapa sih watt real time-nya, dan juga berapa biayanya ketika terpakai non-stop selama 1 jam. Nanti kita akan menghitungnya. Oke, kipasnya sekarang kita cek dulu. Dia di 220 volt, 50 hertz, dan dayanya 55 watt. Nanti kita coba colokin ke alat ini. Kita lihat, biasanya kan kalau di awal-awal tuh katanya watt pertama suka tinggi dulu. Kita cek berapa nih di speed 1 dulu ya. Kita cobanya ya. Tadi di kipasnya 55 watt dayanya. Coba kita coba di speed 1. Ya, 54 tadi, 52, 50. Ya, semakin turun ya. Benar, berarti ketika kita menyalakan suatu alat tuh wattnya rada tinggi dulu. Terus turun. Nah, ini udah 49, 0,5 ini masih di speed 1. Di speed 1, 48, 9. Ya, 48, 49 berarti. Sekarang kita coba di speed 2. Speed 2, dia naik. 53, 52. 52,8 berarti 53 lah. Sekarang coba di speed 3. Sekarang coba di speed 3. Dia naik lagi atau tidak. Ya, dia naik lagi jadi 55,4,3. Jadi, yang tertulis di kipas tadi adalah untuk speed tertinggi ya, 55 watt. Sekarang kita pakai di speed 2 aja. Selama 1 jam. Nanti kita lihat hasilnya. Berapa watt yang terpakai dan juga costnya ya. Nah, ini udah 59 menit. Costnya 0,63. Ya, kita matikan pas di 1 jam. Oke, kita matikan. Nah, sip. Nah, semuanya jadi 0 lagi. Timer 1 jam. Wattnya 0,0. Costnya 0,63. Kita hitung nanti ya. Kita cek lagi alatnya. Percobaan mesin. Percobaan mesin toughware atau wattmeter ini di kipas angin dengan speed 1, 2, dan 3. Tapi non-stop di speed 2 dari menit ke 2, non-stop sampai 1 jam. Nah, ini KWH terpakainya 47. Ini portase listrik dari PLN-nya. Amperenya kan udah dicabut ya. Jadi aku udah dimatikan jadinya 0,0. Nah, ini wattnya watt terendah 46,0 watt. Watt tertinggi 55,5. Ini settingan biaya. Nah, ini cost yang terpakai 0,63. Nanti tinggal dikalikan 100 saja untuk hasilnya. Nah, coba kita kalikan 100. Terus jadinya seperti ini. Untuk harga alat ini sendiri di pasaran online di kisaran 100 ribu kurang dikit. Ada juga 100 ribu lebih dikit. Saya belinya di toko online di Tokopedia 97 ribu. Merek toughware 97 ribu. Nah, ini saya beli waktu tanggal 1 Maret ya. Harga bisa berubah sewaktu-waktu. Ini alat penting banget buat kalian yang penasaran. Sama voltase atau watt di rumah dari alat-alat yang kalian pakai. Oke, gitu aja ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Share ke teman kamu. Dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya. Untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini. Saya Kang Jair undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.